Intro Setelah 5 tahun berlalu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI akan berganti periode jabatan pada 1 Oktober 2024 ini. Pelantikan anggota DPR RI akan dilangsungkan bersamaan dengan pelantikan anggota DPD RI dan anggota MPR RI. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah untuk rakyat Indonesia. Peran ini memiliki posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan kita. Kira-kira apa saja ya fakta-fakta seputar pelantikan DPR RI yang perlu kita ketahui? Pernah nggak sih terlintas di pikiran kita siapa yang melantik anggota DPR RI? Anggota DPR RI dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Makamah Agung Republik Indonesia. Proses pelantikan ini dilakukan setelah pemilihan umum yang menandai awal masa jabatan anggota DPR untuk periode baru. Pelantikan ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta pimpinan Lembaga Tinggi Negara. Jumlah total anggota DPR RI yang dilantik untuk periode 2024-2029 adalah sebanyak 580 kursi dari 8 partai politik, di mana sebanyak 314 kursi diisi oleh incumbent atau petahana, sedangkan sebanyak 266 kursi diisi oleh incumbent atau anggota baru. Ada pun jumlah perolehan kursi oleh partai di DPR RI, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memperoleh 110 kursi, Partai Golongan Karya atau Golkar memperoleh 102 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra memperoleh 86 kursi, Partai Nasdem memperoleh 69 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebanyak 68 kursi, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memperoleh 53 kursi, Partai Amanat Nasional atau PAN memperoleh 48 kursi, dan Partai Demokrat sebanyak 44 kursi. Setelah mengetahui jumlah kursi pada periode 2024-2029 di DPR RI, yuk kita kulik siapa sih anggota DPR RI termuda periode ini. Anggota DPR RI termuda periode ini jatuh pada Anissa M.A. Mahesa yang lahir pada 17 Juli 2001. Saat ini Anissa baru berusia 23 tahun lho pemirsa. Anissa terpilih dari Dapil Banten II pada pemilihan legislatif lalu dari Partai Gerindra. Sedangkan anggota DPR RI tertua periode 2024-2029 adalah Insinyur Sujadi dari Dapil Jawa Tengah VI dari Partai PDI Perjuangan. Sujadi lahir pada 23 Juli 1943 dan saat ini usianya 81 tahun. Nantinya anggota DPR RI tertua dan termuda ini akan menjadi pimpinan sementara DPR RI sebelum musyawarah penentuan pimpinan DPR RI yang baru. Nah, pada rapat pimpinan sementara, akan dibahas bersama fraksi-fraksi di DPR RI terkait penentuan pimpinan DPR RI untuk periode selanjutnya. Keberagaman usia menjadi simbol dari representasi generasi yang berbeda dalam menjalankan tugas legislatif. Anggota termuda mengembangkan harapan dan inovasi dari generasi muda, sementara anggota tertua menyediakan pengalaman dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kedua generasi ini bekerja sama untuk membangun kebijakan yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi beberapa fakta seputar pelantikan DPR RI periode 2024-2029. Semoga periode baru ini dapat membawa semangat baru dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR RI dalam mengawal kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu, jangan lewatkan siaran langsung pelantikan anggota DPR dan DPD RI pada 1 Oktober 2024. Hanya di TVR Parlemen ya, pemirsa. Jangan sampai terlewat! Terima kasih telah menonton!